Saat ini sedang berada di obyek wisata Pantai Bolihutuo, tepatnya di Desa Bolihutuo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Buahlemo. Ya perlu saya laporkan pada saat ini bahwa Pantai Bolihutuo ini tengah ramai, dikunjungi oleh wisatawan, di mana banyak warga memilih Pantai Bolihutuo ini nampaknya sebagai obyek wisata ataupun destinasi tujuan wisata dalam rangka menikmati libur di hari ini, di hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Ya bisa, tribuners bisa kita saksikan di mana banyak saat ini masyarakat yang bersantai ria di seputaran ataupun di sepanjang garis pantai ini, di mana Pantai Bolihutuo ini sendiri dikenal dengan keindahan alamnya terlebih khusus pasir putih yang begitu panjang, sehingganya ini menjadi sebuah tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik untuk dinikmati. Ya ada juga para wisatawan tribuners yang menggunakan tikar untuk bersantai di pasir dan dari tempat kami melaporkan juga ini kami bisa sampaikan bahwa selain pengunjung, di sini juga banyak penjual-penjual makanan maupun es krim yang sudah stand by untuk melayani para pengunjung yang hadir pada saat ini. Dan di Pantai Bolihutuo juga ini, tribuners, para tribuners bisa menikmati wahana permainan jet ski, ya motor air, itu terinformasi disewakan. Jadi tribuners yang mau menikmati motor laut ataupun jet ski, silakan berkunjung ke Pantai Bolihutuo ini. Ya kita saksikan di mana ada salah seorang pengunjung, ya, ibu dengan mengenakan pakaian kaos warna hijau dan jilbab warna hitam sedang menikmati liburan dan menaiki jet ski. Ya. Dan selain itu juga di sini banyak masyarakat yang berenang, bermain di laut, di tepi pantai, dan menggunakan ban sebagai pelampungnya. Ya. Saat ini pengunjung cukup begitu banyak tribuners dan ini bisa menjadi referensi bagi tribuners yang ingin menikmati liburan di hari minggu ini bisa mengunjungi tempat ini. Dan selain itu juga di beberapa titik kami lihat ada gazebo, ya, tempat bagi tribuners yang ataupun wisatawan yang akan datang itu bisa menggunakan, memanfaatkan tempat, tempat-tempat bersantai, untuk tempat bersantai. Ya. Di tempat ini cukup ramai tribuners ya, cukup ramai. dan alunan musik itu terdengar dari berbagai penjuru karena seperti kami pantau tadi, dari wilayah barat maupun wilayah timur, banyak kendaraan-kendaraan yang diparkir dan membunyikan musik dari kendaraan tersebut secara keras atau nyaring. Dan itu semakin menambah kemeriahan dan juga keramaian yang ada di lokasi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa! Terima kasih.